ingin apa namanya berlaku adil ini pembahasan tentang itu ya pernikahan seperti itu ya tidak akan mungkin kenapa karena adanya kecenderungan hati ada kecenderungan hati dan itu gak mungkin bisa seperti itu, tapi kita dituntut untuk melakukan sesuai dengan kemampuan kita, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita iya, hatinya gini, ikhtiar kita itu harus maksimal aja dulu gitu loh memakai kaidah yang sudah Allah tetapkan gitu loh karena gini, kalau kita, maksudnya gini kita menguliskan sesuatu dengan semua daya pikir kita itu sepertinya tidak mungkin gitu loh apalagi dalam hidung-hidungan matematis itu kan sebab abstrak kan yang namanya keadilan itu abstrak gitu loh kalau kita materikan semuanya susah gitu lagi-lagi itu tadi ikhtiarin aja dulu gitu kalau bisa kita minta ridonya gitu jangan sampai ikhlas-ikhlas kalau ridonya kan istilahnya ridonya itu bisa melepas walaupun sedikit keberatan gitu loh akhirnya kan dengan berjalanan waktu yang namanya hati kan bisa berubah balik gitu dan satu lagi yang namanya tadi yang bisa punya istri satu, dua, tiga, atau empat itu tak lepas dari takdir Allah dan semuanya Allah yang akan menjalankan itu ada yang tanya bang katanya apa amalan mau nikah tapi belum ada jodohnya bang amalan yang paling terbaik adalah ketakwaan bang dekatkan diri kepada Allah karena Allah berfirman barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah akan berikan untuknya solusi jalan keluar dari seluruh problematika yang dia hadapi dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka jodoh adalah rezeki ketika seorang jomblo atau seorang yang belum menikah keluar dari permasalahannya berarti dia dapatkan solusi apa penyebabnya itu tadi ketakwaan ya jaga solat lima waktu mendekatkan diri kepada Allah melakukan apa yang Allah perintahkan menjauhi larangan Allah dan seterusnya itu yang sebaik-baik amalan bang Assalamualaikum host Assalamualaikum bang walaikum semuanya itu Arijan silahkan jika ada yang mau ditanyakan itu silahkan oke itu sebentar saya ke belakang nyari tempat yang safe ini Stadio kami dalam Quran itu apa itu maksudnya dan ini huruf-huruf yang di depan yang ada di Quran itu penjelasannya bagaimana Stadio itu huruf muqat pa'ah huruf muqat pa'ah sebagian para ulama menafsirkan dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua ada yang mengatakan huruf muqat pa'ah itu adalah huruf-huruf yang Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui maknanya artinya kita yang gak tahu karena kalau butuh penafsiran itu butuh dalil butuh data dari Nabi SAW kalau gak ada berarti kita serahkan semuanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala gitu kak mengenai kami itu dia iya kami dia yang sering dikatakan kami akan gitu oh kami dan dia gitu kalau kami kalau kami artinya ta'zim ta'zim itu bentuk pengagungan ini banyak dalam Al-Quran narasi-narasi pengagungan Allah mengagungkan dirinya sendiri dengan kata ganti orang pertama bentuknya plural nahnu narzukuhum wa iya kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka maksudnya disitu Allah yang memberikan rezeki tapi Allah gunakan kata nahnu atau kami untuk mengagungkan dirinya dan Allah itu fa'alul lima yurid Allah maha melakukan segala sesuatu yang Allah inginkan paham Ustaz terus kalimah dengan kalam apa itu bedanya yang mana yang ciptaan yang mana itu zat Allah sendiri kalau kalimah kalam kalam itu bentuk pluralnya kalau kalimah itu bentuk itu bentuk mufrut bentuk tunggal kalau bahasa kita al kalimah itu terjemahannya kata kalau al kalam itu terjemahan dalam bahasa Indonesia artinya kalimat artinya kata yang terbentuk lebih dari dua kata kalau bahasa kita perkataan lah begitu kata dan perkataan dan kalau kalamullah atau kalimatullah berarti perkataan Allah itu sifat Allah seperti Al-Quran Al-Quran ini disebut kalamullah disebut kalamullah perkataan Allah gak boleh kita katakan makhluk karena itu bersumber dari Allah itu sifatnya Allah itu masuk dalam pembahasan sifat-sifat Allah makanya para ulama menyebutkan Al-Quran ini ini semua ini ini semua ini ini disebut kalamullah oke ada pun tinta aku contoh ya ini pakai musaf ya ini ini yang kita baca falamma jaha amruna ja'allaa alaiha safilaha wa amtarnaa wa amtarnaa alaiha hijaratan min sijilin mamudud ini kalamullah yang kakak dengar tadi yang aku baca itu kalamullah oke tapi kertas ini kertas tinta yang dipakai untuk menulis ini itu makhluk paham gak tapi apa yang kakak baca apa yang aku baca tadi dan apa yang kakak dengarkan dan apa yang saya baca tadi itu ayat-ayat Allah kalamullah paham ya kak itu sifat-sifat sifat Allah tapi ada yang mempreming yang mana sebenarnya Allahmu berapa gitu kalau kristen lah itu Allahnya satu lah katakanlah wahai muhammad Allah itu eysa satu di bibir pun ada kok itu ucapan yesus alhamdulillah alhamdulillah dan seterusnya cuman orang kristen kan bingung gak kenapa kenapa mereka bingung karena penggunaan lafad Allah itu hanya dalam islam mereka tuh cuman ngambil-ngambil aja nyuri dalam bibel asli mereka dalam bahasa Yunani itu gak ada lafad Allah gak ada makanya mereka bingung dalam penggunaan itu gitu kalau kita jelas tapi mereka sok tau ya iya kebanyakan begitu kak mereka sok tau gak tau tapi sok tau ngontot-ngontot mau bahas Al-Quran lucunya mereka gak bisa baca Al-Quran nah lebih lucu lagi mereka marah kita terus kalau kami gak bisa bahas Al-Quran kenapa kalian bahas bibel ya bibel itu kan masa Indonesia bros semua orang bisa baca kalau Al-Quran dengan bahasa Arab dengan tulisan Arab ini gak semua orang bisa baca jangankan non-non-non-non-Islam jangankan Kristen ya sama-sama Kak Ari jangan kan non-muslim Kristen muslim aja belum tentu bisa baca kan begitu dah selamat menikmati